Pemirsa Jelang Peringatan Hood Kemerdekaan ke-79 Republik Indonesia, Kodim 0619 Purwakarta bersama Polres dan pemerintah daerah membuat kegiatan untuk mengendang jasa para pahlawan yang diikuti oleh perwakilan 37 desa binaan Koramil Plaret. Dalam penyelenggaraan perlombaan Hood Kemerdekaan RI di daerah binaannya, Kapten Armet Witopo dan Ramil Plaret menggelar sepeda santai yang diikuti sekitar seribu pesepeda dari Purwakarta, Bekasi, Karawang, Bandung Barat, Cianjur hingga Kota Plaret. Tak hanya itu, dalam kegiatan ini 37 desa secara bergantian menampilkan yelial dari anggota linmas masing-masing desa untuk menunjukkan kemampuan dalam baris berbaris dan dilanjutkan dengan pengundian door price yang menjadi harapan setiap pemegang kupon. Acara ini ditutup dengan pengumuman pemenang dan dilanjutkan dengan pembagian hadiah. Desa Gunung Karung, Linggar, Sari, Warung Jeruk, Cijati, Pamoyangan, Anjun, Cadas, dan Sinargali menjadi 8 dari 37 desa yang memenangkan perlombaan. Ini bukan dari Danding, bukan dari Kapolres, bukan dari Bupati. Tapi spesialnya acara yang dikirim itu Pak Dandramil, Pak Aposek, dan Pak Camat. Dari beliaunya bertiga, tiga pilar kalau yang biasa kita dengar itu melaporkan waktu itu dan rencana dalam mereka memperlihatkan kemerdekaan RI. Nah ini semuanya barulah-barulah ini kita laksanakan dalam mereka kita mengingat mengenang para palawan yang dulu berjuang untuk memerdekakan negara kita pada tanggal 17 Agustus 45. Ini merupakan kerjasama semua, dukungan semua dari pimpinan, kemudian juga dari unsur bawahan kita, para babinsa yang di lapangan, yang di desa betul-betul bersemangat bersama-sama dengan Pak Kades juga di wilayah sehingga bisa terbentuk atau teraksana kegiatan ini yang didukung dari kegiatan Lomba Yelye, Lomba Limas, PBB, sehingga bisa Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.